Bagaimana jika kita, saya, dan teman-teman Puspa Warna memiliki anggrek yang gundul Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama kami Puspa Warna Sore kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Afifah Terima kasih untuk pertanyaannya Mas, punya saya anggreknya pada gundul Bagaimana caranya menumbuhkan kembali? Oke, terima kasih untuk Ibu Afifah dari Cijantung, Jakarta Kebetulan, kami ada pohon anggrek yang sedang gundul Tidak begitu gundul lah Tidak begitu gundul Tapi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 batang, 7 batang ini yang tidak memiliki daun Jadi, untuk sore kali ini Saya akan menjawab pertanyaan Ibu Afifah Terkait bagaimana jika kita, saya, dan teman-teman Puspa Warna memiliki anggrek yang gundul Ide untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Afifah datang dari istri saya Jadi, kebetulan Kami memiliki anggrek 1 pot gundul Yang terletak di samping dapur Nah, kebetulan Jika istri saya memasak kelebihan tomat Ataupun ada tomat yang busuk Sisa tomat tersebut diletakkan atau ditaruh di atas pot Jadi, anggrek ini Ini awalnya adalah anggrek sakit Yang saya sisihkan dari kebun Kebetulan juga, istri saya selalu menaruh tomat di atas pot anggrek yang sakit ini Tak disangka, tak diduga Anggrek yang tadinya sakit ini Memang tidak mengeluarkan tunas Tidak mengeluarkan tunas baru Tapi memunculkan keki Memunculkan anakan Anggrek yang muncul dari Batang ini Keki Nah, mungkin Untuk menjawab Ibu Afifah Yang pertama Ibu membutuhkan hormon Atau zat pengatur tumbuh Yang itu berfungsi untuk memunculkan tunas Jadi, di pasaran Atau di toko pertanian Banyak zat Atau hormon yang mengandung Perangsang untuk menumbuhkan tunas baru Itu yang pertama Dan yang kedua Jika dirasa rumit atau dirasa ribet Ibu bisa menaruh atau meletakkan tomat Tomat ini tomat sisa Di atas pot Setelah saya ketahui Tomat ini juga memang mengandung zat pengatur tumbuh Cuma zat pengatur tumbuhnya Tidak sebesar Atau tidak sebanyak Yang ada di Dalam produk kimia Sama seperti kemarin Dari Ibu Kemarin Pemupukan kemarin Saya tidak menyarankan Merek tertentu tidak Yang penting Memiliki zat pengatur tumbuh Yaitu perangsang tunas Jadi Ibu nanti Silahkan Belanja di toko online Ataupun di toko pertanian Yang itu Produk berisi Zat pengatur tumbuh Atau zat pengatur Tunas Jadi nanti silahkan Untuk Ibu Afifah Bisa membeli dengan Merek apapun saja Dan jangan lupa Jika Ibu Afifah Ataupun teman-teman Puspa warna yang lain Memiliki Sampah dapur Baik itu Kulit bawang Tomat Ataupun bawang putih Kulit bawang putih Kemudian Cabai Ataupun Apalagi lah Sisa dapur Itu bisa Diletakkan Di Atas Permukaan Media tanah Di fermentasi Lebih bagus Tapi diletakkan Langsung Tidak apa-apa Oke Begitu Terima kasih Untuk Ibu Afifah Dan ada Beberapa pertanyaan Yang belum bisa Kami jawab Karena Harus satu persatu Kami memberikan Respon Terima kasih Atas pertanyaannya Dan untuk yang lainnya Masih Belum dijawab Mohon bersabar Menunggu Terima kasih Selamat sore Sampai Berjumpa Kembali Di video selanjutnya Dan silakan Setiap sore Kita harus Meluangkan Waktu Sedikit Ataupun Agak banyak Kita Bercengkrama Atau menyapa Tanaman hias Kita Semoga Semuanya Selalu sehat Dan subur Tanamannya Baik Selamat sore Salam pecinta Tanaman hias Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa